Keakraban antara Presiden Jokowi Dodo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai tampak sejak sesi foto bersama. Trump menunjukkan persahabatannya dengan lebih dulu menghampiri Jokowi, membisikkan sesuatu, dan mengapresiasi orang nomor satu di Indonesia itu dengan ucapan, Good job! Maka tidak meherankan jika saat pertemuan bilateral sederet rencana kerjasama di sektor ekonomi menjadi pembahasan keduanya. Trump menegaskan Indonesia dan Amerika akan melakukan banyak perjanjian perdagangan. Sebagai bukti, Trump menyatakan membawa semua delegasi perdagangan menjalin kerjasama dengan Indonesia. Sementara dalam kesempatan itu, Jokowi tidak sungkan untuk secara langsung mengundang Trump ke Indonesia. Selain bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Dalam pertemuan itu, Jokowi menekankan peningkatan kerjasama bilateral di sektor ekonomi. Menurut Jokowi, Belanda merupakan salah satu mitra terpenting perdagangan dan investasi Indonesia di Eropa. Namun dalam beberapa tahun terakhir, angka perdagangan kedua negara menunjukkan tren menurun. Saat ini Jokowi menggarisbawahi bahwa kelapa sawit Indonesia sedang mengalami kampanye negatif di Eropa. Akibat hal itu, Jokowi mengharapkan peningkatan kerjasama dengan Belanda demi perkembangan sektor bisnis. Presiden Jokowi Dodo juga melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg, membahas kerjasama di bidang ekonomi. Nilai perdagangan dan investasi yang tumbuh positif di tahun 2016 digunakan sebagai momentum peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Norwegia di masa mendatang. Dalam pertemuan, Jokowi dengan bangga menyatakan saat ini Indonesia telah memperoleh peringkat investment grade dari tiga lembaga rating dunia. Terima kasih, President, Indonesia. Terima kasih, President, Indonesia. Terima kasih, President, Indonesia. Terima kasih, President, Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.